Halo guys, balik lagi dengan Efek Games. Di awal tahun ini sudah dapat dipastikan game PC akan kedatangan berbagai game terbaru di Januari 2024. Menyengsung awal tahun ini sudah pasti banyak dari gamers yang menginginkan geberakan-geberakan baru yang datang dari dunia game PC yang saat ini genre-nya makin bervariasi. Untuk melihat apa saja game-game awal tahun tersebut kami sudah rangkum dalam video kali ini. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 10 game PC terbaru versi Efek Games. House Flipper 2 Rumah memang menjadi sebuah set pokok yang diinginkan oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Selain menjadi hunian tempat tinggal, rumah juga bisa diartikan sebagai penerjemah sisi artistik dari sang pemilik. Tidak perlu lagi memainkan game simulasi kehidupan untuk mendekor rumah impian kalian karena kali ini House Flipper 2 siap memberikan kalian akses tersebut. Game PC terbaru yang satu ini memang cukup dinantikan oleh banyak gamers, mengingat game pertamanya berjarak 15 tahun dari game satu ini. Berbeda dengan game dekorumah yang lain, game ini akan mengajak kalian untuk menjadi seorang tukang repair sebuah rumah. Uniknya kalian akan mengerjakan seluruh aspek reparasi rumah yang kalian tuju. Mulai dari menyapu, mengepel, mengepak sampah, merapikan barang yang berserakan, mengurus kerami kaca pecah, dan semua kegiatan reparasi rumah akan hadir di game satu ini. Di setiap rumah kalian, kalian akan menemukan banyak backstory yang berbeda-beda dibalik kacauannya rumah yang harus kalian bersihkan, menjadikan game ini terasa lebih hidup dan punya jiwanya tersendiri. Bagi kalian yang merindukan game kasual yang punya gameplaynya tersendiri, akan sangat disayangkan jika kalian melewati game unik yang satu ini. Alih-alih tidak produktif saat main game, at least kalian akan super sibuk mempereskan rumah kalian sepanjang waktu. Ghostrunner 2 Dominannya nuansa cyberpunk dalam dunia game memang akan sangat sulit dipisahkan satu sama lain. Punya konsep awal yang memang sangat cocok dengan dunia gaming, membuat konsep posapokaliptik bernuansa teknologi yang campur dengan dunia nyata terus populer. Dan saat ini permainan yang satu ini siap untuk menjadi judul baru yang siap meramaikan rana cyberpunk. Salah satu game PC terbaru yang satu ini memang punya daya tarik khusus dibanding dengan game lain. Punya plot story yang kelise, dimana kalian sebagai Jack mesti menghentikan segerumpulan grup AI yang bangkit dieksekusi dengan cukup baik. Seperti namanya, kalian akan terus berlari dengan dibekali sebuah pedang yang nantinya juga bisa kalian upgrade. Karena punya konsep terus berlari, otomatis gerakan kalian juga mestilah cepat supaya tidak tertahan oleh musuh kalian. Kalian juga akan terus mengandalkan dinding sebagai platform berpindah yang mudah untuk digunakan. Meski datang menjadi game running, game ini ternyata masih kuat dalam aspek open world-nya. Kalian masih bisa melakukan eksplorasi, mengobrol dengan NPC atau sekedar menjalankan quest. Dan secara overall, game ini cukup kompleks meskipun punya konsep game yang sederhana. EA Sports WRC Sejatinya, olahraga balap mobil memang punya banyak sub-Zenre untuk membagikan tipe mobil apa saja yang cocok dalam banyak perlombaan. Mulai dari balap di jalan lurus seperti sirkuit racing dan kontes melawan alam dalam rally siapapun bisa menikmatinya. Sudah lama tidak pernah muncul sebagai game baru, EA Sports WRC datang untuk mengubati kerinduan fans rally di seluruh dunia. Permainan PC terbaru yang satu ini secara mengejutkan tidak menawarkan banyak fitur baru. Yang jadi nilai utama dari game ini justru datang dari elemen simulasinya. Sama seperti karya kerebutan EA, game ini juga mendapat kenjata untuk elemen simulasinya yang detail. Dalam gamenya, kalian akan sangat dipastikan merasa kalian sedang berada langsung dalam in-game. Meskipun begitu, bukan berarti gameplay di game ini sangat buruk. Untuk kontrol mengemudi, lumayan oke dan untuk konten dalam game juga cukup beragam. Kasimisasi mobil dan driver di game ini juga cukup kompleks, di mana kalian bisa mengatur dan melakukan setting mobil favorit kalian dan dilombakan. Meski datang dengan simulasi balap yang lebih terasa dan grafis yang sungguh memajakan mata, sayang game ini tercukup mampu untuk menghadirkan elemen baru dalam game rally. Football Manager 2024 Hampir sebagian besar orang di muka bumi ini mencintai olahraga sepak bola. Olahraga yang bisa ditemukan di mana saja ini memang jadi pop culture populer hingga saat ini. Sebagai tradisi tahun ke tahun, game manager sepak bola terbaik saat ini hadir di seri bernama Football Manager 2024. Game ini bisa dibilang sebagai alternatif paling efektif bagi siapapun yang gila bola dan hanya ingin mengatur tim kesayangan kalian. Di seri terbarunya ini tidak banyak perubahan revolusioner. Perubahan yang paling berarti di game ini mungkin datang dari rules dan kompetisi yang berubah mengikuti update dalam dunia nyata, update pemain dan juga berbagai update lain. Kalian bisa melakukan semua halis ini mulai dari membeli pemain, mengatur strategi, develop pemain bintang dan masih banyak lagi. Meski terlihat sangat rumit dan tidak bisa kalian tebak alur match-nya, namun rasa bangga setiap kali menang atau meraih pilih di game ini adalah suatu hal priceless dan adiktif dari game satu ini. Bagi kalian yang awam dengan game ini, dapat dipastikan kalian pasti akan burn out dan jengah dengan semua hal yang harus kalian urus satu per satu. Namun meski pendemikian, keseruan di game ini mungkin jadi hal yang susah kalian dapatkan di game sepak bola manapun. Warhammer 40K Rogue Trader Seri yang satu ini mungkin tidak cukup besar untuk sebagian orang, namun bagi yang mengikuti franchise game ini pasti menyukai semua yang ada di dalam game ini. Tampil menggunakan gaya old school RPG, Warhammer 40K Rogue Trade hadir untuk siapapun yang menyukai game petualangan RPG yang kaya akan cerita dan kompleksitas. Salah satu game PC terbaru yang satu ini mungkin akan sangat sulit untuk diterima oleh kalangan penyuka game simple. Pasalnya dari awal permainan saja, jika kalian ingin membuat karakter buatan sendiri, akan banyak hal yang harus kalian perhatikan. Meski pendemikian, game ini punya developing system yang cukup baik. Menceritakan kalian yang berperan sebagai trader dari Imperial of Man yang diberikan kebebasan seluas mungkin untuk trading, menaklukkan wilayah dan semua hal yang menguntungkan Imperium. Gameplay-nya sendiri akan berfokus pada perkembangan karakter dengan dunia luar. Kalian akan terus berhadapan dengan NPC, baik itu dengan niat dagang atau memang sengaja cari perkara. Bergaya turn-based, kalian juga nantinya akan dihadapkan dengan beragam musuh menyebalkan lintas jenis. Dengan gaya RPG klasik ini, mungkin akan cukup susah untuk banyak orang langsung mencintai game satu ini. Namun berkat dunianya yang kaya dan ceritanya yang seru, membuat game ini jadi worth it untuk dimainkan. Disney Dreamlike Valley Dari sekian banyak game simulasi kerja, simulasi bertani mungkin jadi genre yang cukup kuat dan bertahan selama puluhan tahun. Genre yang dekat dengan aspek sosial dan level kerja yang kompleks ini memang jadi genre yang cukup adiktif untuk banyak orang. Dengan ide tersebut, Disney juga tidak mau kalah dengan merilis game sejenis bernama Disney Dreamlike Valley. Salah satu game PC terbaru yang satu ini memang cukup serius dalam mengembangkan gamenya. Menceritakan kalian yang terpilih, sebagai orang yang bisa membangun Dreamlike Valley, kalian akan bertemu dengan banyak tokoh terkenal dari Disney. Di dalam game ini, Paman Gobert akan menjadi mayor yang akan terus meminta kalian untuk mengerjakan sesuatu. Selain bertanam, kalian juga akan dikenalkan dengan banyak aspek simulasi kehidupan lain seperti memasak, membangun sesuatu, memainkan minigames, dan tentu bersosialisasi dengan banyak karakter Disney di game ini. Tampil sebagai game simulasi kehidupan, tentu membuat game Disney satu ini tidak lagi menjadi game cash grab dengan kualitas ngasal belaka. Coral Island Sampai saat ini, studio game asli Indonesia punya track yang bagus dalam memasarkan gamenya secara global. Tidak hanya game indis terhana ataupun game horror, kali ini industri game dikejutkan dengan hadirnya Coral Island, game simulasi kehidupan yang potensial. Salah satu game PC terbaru yang satu ini memang punya kualitas game yang bisa disejarkan dengan game jenis buatan studio luar. Menceritakan sebagai seorang pekerja di kota yang sudah sangat lelah dengan segala yang ada di sana, pemain akan menemukan dirinya datang ke sebuah pulau bernama Coral Island. Di pulau inilah, kalian akan menjalin kehidupan baru sebagai seorang petani handal. Sama seperti game simulasi pertanian lain, kalian akan melakukan banyak hal tani di sini. Yang membedakannya adalah game ini sangat lekat dengan nuansa tropical, di mana buah-buahan yang kalian tanam juga sebagian besar tanaman tropical saja. Kalian juga bisa melakukan kegiatan lain seperti prosesialisasi, melakukan mini-games yang beragam, melakukan revitalisasi coral, dan bahkan menyelam. Sepanjang permainan, cerita di game ini akan berlanjut dan kalian akan menemukan banyak rahasia yang akan dibuka. Sebagai game bertani, game ini cukup banyak memberikan pilihan baru yang tidak ada di game sejenis lain. Ditambah dengan nuansa lokasinya yang Indonesia banget, kalian pasti akan betah memainkan game satu ini. Roboco Proxity Kalau ada nominasi game underrated dan underappreciated tahun ini, mungkin game ini bisa menjadi salah satu pemenangnya. Di gadang-gadang akan gagal total, game bernama Roboco Proxity saat ini berhasil menjadi salah satu game yang luar biasa, baik dari aspek cerita maupun gameplaynya. Permainan yang satu ini memang datang dengan gameplay yang menakjubkan. Mengambil setting di antara film kedua dan ketiganya, game ini masih akan menempatkan kalian sebagai Alex Murphy, sang polisi yang diubah menjadi robot canggih setelah kematian tragisnya. Berperan sebagai polisi, tentu game ini tidak akan hanya seputar tembak-menembak saja. Banyak misi di game ini, baik hitung main atau side quest yang ceritanya terpengaruh oleh pilihan kalian. Baik itu cara yang lebih peaceful atau memakai kekerasan, semuanya bisa kalian pilih dan tentu akan berefek pada cerita. Pandangan masyarakat terhadap kinerja kalian juga akan berpengaruh pada jalannya cerita. Untuk combat sendiri, game ini menerapkan game previews yang cukup smooth dan enak dimainkan. Dari sekian banyak, game simulasi bertani bisa dibilang mereka selalu punya formula serupa dengan game sejenis lain. Cari hidup baru, pergi ke tempat terpencil, membangun dinasti dan disukai oleh banyak orang. Seakan ingin mematakan formula tersebut, kali ini studio Fathia merilis game farming simulator kedua mereka bernama My Time at Sandrock. Game PC terbaru yang satu ini memang menawarkan banyak hal baru dalam gamenya. Masih dengan karakter dan timeline yang sama setelah event di game My Time at Portia, kalian akan berkelana ke sebuah kota tandus bernama Sandrock. Tentunya sebagai builder ulung, merubah kota mati menjadi kota layak uni adalah pekerjaan andalan kalian, setidaknya di game satu ini. Unsur pembeda dari game ini adalah bagaimana game ini memanfaatkan tema kota mati dekat gurun pasir dengan benar. Mulai dari berkebun dengan keterbatasan sumber daya, membangun banyak alat untuk menunjang hidup di letaran pasir, dan tentu saja bertarung dengan banyak monster dan kawanan bandit. Yap, game ini menjadikan fitur fighting yang secara mengejutkan dipoles dengan baik. Meski pada akhirnya kalian juga tetap harus memberikan kejayaan pada kota tersebut, cara game ini menyampaikan gamenya dirasa sangat kreatif. Dengan tema yang seberani ini, game ini berhasil memberikan gameplay yang luar biasa. Like a Dragon Gaiden Sejak awal, seri game Yakuza memang tidak pernah gagal dalam menjadikan game-game buatannya sebuah masterpiece. Dengan formula yang terkadang selalu sama dari satu seri ke seri lain, hal itu juga tidak terkecuali untuk game terbarunya yang satu ini. Mengambil cerita di antara Yakuza 6 dan Yakuza Like a Dragon, kalian masih akan bermain sebagai krio selama ia memasukkan kematiannya. Hal ini juga ia lakukan demi melindungi keluarganya. Selama menjadi Deadman Walking, kini kalian akan tergabung dengan klan Dao Diji sebagai agen rahasia bernama Joryuk. Selama menjadi Deadman Walking, kini kalian akan tergabung dengan klan Dao Diji sebagai agen rahasia bernama Joryuk. Untuk gameplay, game ini tidak perlu diragukan lagi. Kali ini kalian akan dihadapkan dengan sebuah tempat hiburan baru di atas kapal bernama Osaka. Sama seperti game sebelumnya, hiburan dewasa di game ini bermacam-macam. Mulai dari berjudi, kabaret, dan juga kolosium yang juga akan menjadi arena bertarung untuk kalian. Dari sisi gameplay bertarung, game ini juga menghadirkan elemen baru yang bernama gadget. Nantinya elemen ini juga akan sangat membantu kalian dalam pertarungan, karena alat-alat baru ini akan bersifat seperti gadget yang ada di tiap film agen rahasia. Untuk seukuran game yang menceritakan sebuah filler, tentu game ini dirasa sangat besar. Tidak hanya sekedar menampakkan cerita, namun juga menampakkan beberapa fitur baru, membuat game ini sangat worth it untuk dimainkan. Dan itulah 10 game PC terbaru dan terbaik yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Games Find The Game, Find The Joy! Terima kasih sudah menonton video ini,